kita rajin nyari-nyari teman-teman oh iya ada satu cerita nih teman-teman ada salah satu teman saya dia datang kesini tuh gak pake agency ya jadi dia itu datang kesini sendiri dia pernah punya pengalaman jadi au pair di Jerman kemudian udah kayak gitu dia pulang ke Indonesia dari Indonesia dia apply ke Kanada nah waktu itu saya tanya jadi dia ini nge-add saya di Facebook waktu itu untuk nanya-nanya apa namanya prosesnya gimana dan apa setelah apa gitu ya misalnya tahap-tahapnya gitu dia tanya nah kemudian saya tanya nih sama dia dulu kamu dapet kerjaan dari mana dia bilang ya dari semua aja katanya ada dari Jobbank ada dari Indeed ada dari Kijiji dia cobain semua nah kemudian kok bisa gitu meyakinkan employer untuk nge-hire kamu gitu kok dia bisa percaya ya mungkin dia kan udah pertama dia udah ada pengalaman ya di au pair jadi buat teman-teman yang udah ada pengalaman di Hongkong, Taiwan atau di Saudi atau di manapun itu itu berarti juga loh teman-teman nah kemudian waktu itu dia bilang begini employernya itu tinggalnya di satu kota kecil di Alberta di Provinsi Alberta nah untuk orang-orang yang udah ada di Kanada kebanyakan kan terpusat di kota-kota besar ya teman-teman kayak misalnya di Edmonton ini nah yang udah di Edmonton ini gak bakalan mau nyari ke kota kecil maksudnya gak bakalan ngambil kerjaan untuk kerja di kota kecil terpencil dan gak ada teman gitu kan nah kemudian terupanya si employernya itu kesulitan lah nyari orang gitu ya dari apa namanya dari lokal gitu yang udah ada di Kanada nah akhirnya dia hire lah si teman saya ini nah teman saya ini juga kan maksudnya dia buta juga gak tau prosesnya kayak gimana nah kemudian dia tanya-tanya lah gak cuman ke saya aja dia tanya ke beberapa orang juga oh iya misalnya prosesnya gimana sih interview dulu interviewnya lewat apa misalnya lewat Skype dan rupanya memang iya interviewnya lewat Skype kemudian setelah itu apa yang akan terjadi si employernya akan apply LMO dan kemudian si employernya itu bakalan apa namanya ngirip LMO berserta sama kontrak kerjanya kemudian teman saya tanda tangani kemudian apply lah mulai visa kerja dan segala macamnya gitu setelah ada LMO dan kontrak kerja gitu jadi ya memang bisa aja gitu gak perlu pakai agency juga bisa dan terbukti teman saya juga ada yang penting kita ya kalau pas interview ya bisa jawab dan dan ya kayak gitulah sama kayak kalau misalnya kita ke Taiwan ke Hongkong kan kita belajar juga kan ya belajar bahasa kantonisnya belajar bahasa mandarinnya kita juga kalau mau ke Kanada ya memang harus belajar bahasa inggrisnya juga gitu nah alhasil semua prosesnya lancar akhirnya teman saya ini pindahlah eh berangkatlah dia ke Kanada itu dengan mulus tanpa bayar apapun gitu terus kayaknya dibeli tiket doang tapi di kontrak juga ada beberapa di kontrak itu kalau misalnya employer itu membiayai keberangkatan gitu transportasi baratnya nah jadi buat teman-teman yang punya impian untuk ke Kanada ini jangan berkecil hati dan memang harus rajin ya teman-teman nah misalnya ini nih child care caregiver private home kita klik gajinya 2848 per bulan permanent full one vacancy secondary blablabla sama kalau ini untuk jaga anak umur 3 tahun sama ada anak umur 6-12 umur sekolah ya kerjanya di rumah terus kemudian nanti mobilnya bakalan disedaiin sama employer willing to travel regularly jadi biasanya kalau misalnya mereka liburan maksudnya mau ikut gitu loh nah kemudian harus ada valid driver license travel expenses dibayar sama employer nah sekarang kita kerja eh kita kerja how to apply persyaratannya sama the employer consider your job application kalau misalnya ada di luar ya memang sih kebanyakan kalau di lokal itu lebih mudah dan waktunya mungkin terhitung cepat karena orangnya udah ada disini ya teman-teman tapi ya jangan berkecil hati namanya rezeki mah gak akan ketukar ya kalau kita rajin nyari-nyari kerjaan gitu pasti bakalan ada aja terus kalau ini apa 7 bulan dan kayak apa pendidikannya itu kan kayak gini nih educationnya itu ada yang minta di desa atau ada yang minta apa no degree atau safety atau di diploma dan apa harus rajin-rajin aja sekarang saya mau coba cari kalau chef ya auto food attendant nah kayak food service gini ya ini untuk kayak di fast food gitu ya teman-teman nah ini yang lumayan terkenal nih domino's pizza ini ini adanya di winride 15-16 dolar no degree no certificate bla 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 ini kayak gini bisa kirim lewat email ataupun kirim resumenya in person alamatnya ada disini dan ini untuk yang ada di kanada juga pizza hot domino's new york fries nah kalau misalnya mau cari-cari kerjaan yang gini ya teman-teman coba carinya setelah bulan september karena kalau sekarang ini banyak student yang summer holiday mereka nyari summer job jadi kebanyakan orang si perusahaan ini nyari si student itu student job itu karena mereka kalau misalnya full time sama part time itu beda kalau full time itu mereka ada asuransi yang harus dibayar kalau part time kan gak ada kayak gitu-gitu jadi mereka lebih milih part time nyari student tapi kalau misalnya udah kicking misalnya septemberan gitu mereka akan studentnya udah mulai sekolah nah kita bisa apply-apply bulan september itu teman-teman gitu jadi kerjaan apapun lah misalnya di oil company juga misalnya apa ya pipe fearer bukan gitu ya kalau misalnya driver truck driver misalnya ya driving truck gajinya 26 dolar per jam long haul nah ini truck driver gajinya 56 ribu per tahun anuali itu per tahun yang ini 57 ribu jadi banyak sih kesempatan untuk apa namanya kita coba ya driver driver license class 1 or e terkadang ya teman-teman misalnya kita klik nih ya jumlah kan ya kayak gini ya misalnya the employer will not consider your job application kalau misalnya nggak bisa kerja di kanada maksudnya yang apply-nya diluarkan adalah ini ibaratnya ya tapi kadang kalau misalnya udah rezeki ya kadang bisa aja teman-teman gitu dipanggil atau gimana dikabarin tergantung rezekinya juga sih soalnya saya juga dulu waktu apply-apply job gitu ya waktu saya nyari-nyari job gitu saya nyari jobnya satu hari bisa 30 20 saya sending nanti yang keterimanya ya ada panggilan kadang ada panggilan kadang nggak gitu jadi kadang juga setelah mau interview ada yang cocok ada yang nggak gitu kan jadinya ya tergantung rejekinya kita rajin apa nggak juga gitu jadi ya inilah salah satu apa namanya website resmi untuk nyari job ya teman-teman jadi buat teman-teman yang berminat dan nyari kerja di kanada inilah website-nya jadi semoga video ini bermanfaat ya teman-teman buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa di subscribe like share dan komen makasih banyak udah support channel kami see you on our next video bye 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 bye